Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Mu'alaf ofisial MMCE Kembali dengan sebuah video reaksion Dengan info-info terbarunya Semoga ikhwan vila semuanya Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan selalu terjaga dalam iman Islam dan kita Untuk kali ini kita akan menginformasikan Dan tetap mengiring kasus penistaan agama Terduga penistaan agama Yaitu berinisial W Yang kemarin sudah dilaporkan Ke pihak yang berwajib di Jakarta Selatan Untuk kali ini ternyata Inisial W ini sudah viral kemana-mana ya Videonya bahkan sudah sampai Ke stasiun TV nasional Yaitu TV One Dimana disana jelas sekali terupdate Bagaimana seorang yang dilaporkan ini Sudah dikabarkan dan viral ke dunia maya Dan juga ke televisi nasional Bagaimana beritanya kita simak Yang berikut ini Pembuat laporan adalah kelompok masyarakat yang tergabung Dalam organisasi Apologet Islam Indonesia Atau AII Mohon dikoreksi Sepertinya pembaca berita ini Mungkin kurang paham ya Yang melaporkan adalah API Apologet Islam Indonesia Bukan AII Jadi mungkin ada kesalahan sedikit disitu Nah jadi sudah dilaporkan oleh Yayasan ya Pihak Bagian hukum Dari Apologet Islam Indonesia Ya tapi gak apa-apa Yang jelas Proses sudah Berjalan Dilaporkan Tinggal menunggu Panggilan pastinya Semoga kita Selalu ya Selalu bisa Mengiringi kasus ini Memantau kasus ini Dan kita tetap berdoa Semoga Para tim Apologet Islam Indonesia Bisa mengiringi kasus ini Sampai tuntas Dan pihak yang berwajib Secara objektif Menangani kasus Penistaan agama ini Terduga Menginjak Ayat Menginjak Kitab Suci Al-Quran Jelas ya Itu Yang dilaporkan adalah Sebuah video Sewaktu live Streaming Di TikTok Dan Bukti Sudah dibawa Yaitu Rekaman layar Dimana Pada saat Dia Kakinya Di atas Al-Quran Nah Bagaimana videonya Pastinya Kita bisa Menonton Di konten Sebelumnya Nah kita ya Kita menyimak ini Sengaja kita potong-potong Supaya kita tidak Terkena pelanggaran ya Mohon maaf Bukan dipotong Kita hentikan Nanti kita kembalikan lagi Bagaimana videonya Karena Disini kita harus Ada Ada narasi kita Untuk menanggapi video ini Supaya kita juga Teredukasi Bagaimana proses Dan sampai mana Proses pelaporan ini Sedang berjalan Kitab Suci Agama Dalam video Terlapor meninjak Kitab Suci Saat tengah Melakukan dialog Antar agama Secara wakti Tik Tok Jelas ya Nah disitu ada Penampakan Ada penampakan Profil Tik Toknya Jadi memang Kita semuanya Sudah tahu Ini Sel W Ini memang Debater Sudah lama ya Yang Terbiasa dengan Kata Prepnya Tapi Ya Disinilah Kita bisa Melihat Satu fakta Dan Allah Subhanahu Wata'ala Menunjukkan Kekuasaannya Bahwasannya Yang hak Tetap hak Yang batil Tetap batil Kita boleh Berdiskusi Berdiskusilah Dengan cara Yang terbaik Terkecuali Dengan orang Zolim Tapi dengan orang Seperti ini Kita bisa melihat Ya bagaimana Dia memiliki Kebiasaan Jangan 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 Selama ini Selama dia berdebat Kelakuannya Sering Sekali Seperti itu Nah Yang mirisnya Dia ini selalu Melakukan Pembelaan Sebelum kemarin Ya Sebelum hari ini Melakukan pembelaan Bahwasannya Bukan seperti ini Seperti ini Nah Videonya beredar Dimana-mana Orang semua Sudah tahu Dan Bukan screenshot saja Tapi video Berdurasi Hampir Kalau Panjangnya 3 menit Tapi Waktu dia Kakinya Posisi di atas Al-Quran itu Sekitar Hampir 1 menit Begitu Ikhwan Nah Begitulah Jadi Kita bersyukur Ya Saudara-saudara Kita Dari Apologet Islam Indonesia Ini Sudah bisa Mewakili Apa yang Sedang kita Pikirkan Nah Inilah Bukti Nyata Bahwasannya Islam itu Bersatu Bernaung Di satu Yayasan Dimana Apologet Islam Indonesia Ini Memang Baru saja Belum lama Tetapi Bisa Menaungi Atau Merangkul Sebagian Umat Muslim Yang ada Di dunia Maya Insya Allah Untuk Kedepannya Api Apologet Islam Indonesia Itu Ada Di setiap Provinsi Cabangnya Sekarang Mulai Terbentuk Satu Bersatu Di setiap Provinsi Apa Tujuannya Yang Pasti Apologet Islam Indonesia Dibentuk Di setiap Cabang Supaya Lebih mudah Mengkoordinir Apabila Ada Sesuatu Hal Yang Perlu Ditindak Lanjuti Siap Sedia Sampai Kekalangan Bawah Maksudnya Sampai Ketitik Bawah Sampai Kepengurusan Bawah Supaya Lebih mudah Untuk Mengkontrol Bagaimana Disana Ada Misionaris Bagaimana Disana Ada Sebuah Hal Yang Perlu Ditindak Lanjuti Disana Ada Saudara Kita Mu'alaf Yang Mungkin Memerlukan Bantuan Bagaimana Disana Saudara Kita Muslim Dipengaruhi Oleh Seseorang Atau Mau Dimurtadkan Dan Lain Lain Pastinya Dengan Adanya Yayasan Apologet Islam Indonesia Insyaallah Bisa Membawa Manfaat Untuk Kita Bersama Yang Pasti Kita Ikuti Apa Yang Dikatakan Guru Guru Kita Karena Kita Harus Patuh Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Walaikum Sebagai Utusan Diutus Kepada Kita Untuk Memberikan Contoh Kepada Kita Yang Jelas Allah Subhanahu Wata'ala Telah Mengutus Rasulullah Dengan Mujizat Kitab Suci Al-Quran Nah Kalaupun Ada Orang Seperti Ini Pasti Ini Adalah Sebuah Tindakan Yang Menista Agama Harus Kita Tindak Lanjuti Semoga Orang-orang Seperti Ini Mendapatkan Azab Yang Setimpal Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kita Wajib Kita Wajib Mengikuti Guru Kenapa Apa Yang Dikatakan Guru Itu Berasal Dari Gurunya Gurunya Pasti Bersanat Kepada Beginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Assalam Kita Ikuti Juga Aturan Pemerintah Dimana Disitu Ada Hukum Wa'ulil Amri Nah Ini Jadi Guru Dan Pemerintah Pemimpin Yang Kita Tempati Di Suatu Negara Kita Harus Patuh Dan Taat Atas Aturan Hukum Kalau Kita Tidak Taat Pastinya Kita Juga Akan Dikatakan Melanggar Hukum Jadi Apa Kata Guru Kita Itu Ikuti Berjamaah Mari Kita Berjamaah Dengan Adanya Yayasan Apologat Islam Indonesia Insyaallah Kita Bisa Berjamaah Bersama-sama Dalam Menghadapi Para Penghujat Para Penista Para Misionaris Yang 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 Sekarang Ini Merajalela Dimana-mana Sedang Ingin Mengikis Keimanan Saudara-saudara Kita Yang Masih Awam Dan Yang Pastinya Mereka Tidak Bosan-bosannya Untuk Menyesatkan Orang-orang Yang Ingin Disesatkan Na'udhu Blahim Baik Baik Teman-teman Sahabat-sahabat Mualaf Official MNCI Sampai Disini Dulu Nanti Kita Akan Kembali Dengan Berita Yang Terbaru Pastinya Insyaallah Salam Satu Tuhan Tetap Semangat Dalam Membentengi Akhidah Dan Mari Kita Tingkatkan Iman Dan Takwa Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai